Dan Rem 042 Garuda Putih Kolonol Infanteri Refrizal mengatakan untuk pengamanan pilkada serentak di kota Jambi, Kabupaten Merangin dan Kerinci, jajarannya menerjunkan 900 prajurit membackup kepolisian. Hadirnya TNI akan mempertebal keamanan untuk memastikan tidak ada gangguan selama pesta demokrasi 5 tahun sekali ini. Pada dasarnya, kita bertugas untuk membantu kepolisian dalam pelaksanaan pengamanan ini. Jadi, nama sifat membantu, jadi polisi tetap berada di depan, kita membantu dari belakang untuk menyelesaikan kegiatan ini. Ada pindakan tembak di tempat, Pak? Instruksi dari kepolisian. Tetap memegang kendali dan telah menjawab dari kepolisian. Bila TNI dibutuhkan, Pak, gimana? Tetap tembak di tempat, Pak? Kita menyesuaikan. Menurut intasitas ataupun keteria-keteria yang memang memungkinkan itu dilakukan. Masyarakat itu sendiri. 900 prajurit TNI-Korm 042 Garuda Putih dibagi. 250 personil ditempatkan di Kabupaten Merangin dan Kerinci. Dan 400 personil ditempatkan di Kota Jambi. Dan Rep 042 Garuda Putih menyebutkan Kerinci menjadi daerah rawan yang saat ini mulai terlihat riak-riak politiknya. Tulip Maulana, Jambi TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!